Untuk memastikan bahwa sambungan ini tidak bocor ya. Satu, dua, tiga. Balik lagi di channel Lihuan. Gemar. Penyambungan selang dan keran air seperti ini biasanya dilakukan dengan cara langsung ya. Yaitu dengan memasukkan selang ke jalur keluaran keran atau balfalf seperti ini ya. Dia akan sangat mudah lepas apabila digunakan pada tekanan air yang tinggi ya. Begitu pula apabila kita sering menggoyang-goyangkan ujung selangnya ini maka dia akan sangat mudah lepas juga ya. Hal ini bisa diantisipasi apabila kita menggunakan host connector ya. Oleh karena itu pada kesempatan video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana cara menyambungkan selang dan keran air seperti ini. Dengan menggunakan host connector atau sambungan selang seperti ini ya. Tanpa panjang lebar kita langsung masuk ke videonya. Di sini kita menggunakan dua jenis host connector ya. Yaitu yang pertama ada host connector SDL atau sambungan rad luar. Dan juga ada host connector SDD ya yaitu sambungan rad dalam. Kita bahas host connector SDL terlebih dahulu ya. Langkah yang pertama adalah kita lepaskan saluran keluar dari bulb bulb atau keran air ini teman-teman. Kemudian kita langsung pasangkan host connector di ujung dari keluaran keran air ini ya. Kita pasangkan seperti ini. Oke teman-teman untuk langkah yang selanjutnya adalah kita buka bagian pengunci dari host connector ini ya. Kemudian kita cabut juga bagian pengunci dari host connector ini ya. Pastikan juga bahwa ring karet yang berada di dalam host connector ini berada pada posisinya ya. Untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran. Selanjutnya kita ambil selang yang akan kita sambungkan. Kemudian kita masukkan pipa setengah in ke dalamnya ya. Seperti pada video sebelum-sebelumnya ya. Kita masukkan seperti ini. Dan panjangnya kita sesuaikan dengan pencengkram dari host connectornya ya. Setelah cukup maka ujungnya kita potong ya. Langkah selanjutnya teman-teman kita masukkan dulu pengunci host connector seperti ini ke dalam selang seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan pencengkramnya teman-teman ke bagian ujung dari selang sejajar seperti ini ya. Setelah seperti ini maka selanjutnya kita masukkan atau kita sambungkan selang dengan host connector dan kita kunci ya. Sekarang kita tes teman-teman untuk memastikan bahwa sambungan ini tidak bocor ya. Satu, dua, tiga. Aman ya teman-teman tidak terjadi kebocoran pada bagian host connectornya ini dan juga pada bagian pangkal selang ini. Tidak ada kebocoran ya. Bisa teman-teman lihat tidak ada air yang menetes. Sekarang kita beralih ke sambungan dengan menggunakan host connector SDD. Oke teman-teman untuk langkah yang pertama adalah kita siapkan dua buah SDL seperti ini ya. Kemudian kita sambungkan teman-teman. Kita lem ya dan kemudian kedua ujungnya ini kita beri seal tip ya. Langkah selanjutnya adalah kita sambungkan atau kita masukkan sambungan SDL ini ke bagian dari keran air yang akan kita sambungkan dengan selang ya. Setelah seperti ini maka kita masukkan atau kita sambungkan teman-teman host connector SDD ke ujung dari SDL ini ya. Jadi prinsipnya hampir sama dengan sambungan yang pertama tadi teman-teman ya. Untuk langkah yang selanjutnya hampir sama seperti langkah yang pertama tadi. Yaitu kita buka dulu bagian ujung dari host connector. Kemudian setelah itu kita masukkan bagian penguncinya terlebih dahulu. Kemudian kita susul dengan pencengkramnya seperti ini ya. Kemudian kita sambungkan ke host connector seperti ini ya. Dan kita kunci sampai dia kuat ya. Cukupnya. Oke seperti ini teman-teman hasilnya ya. Tidak beda jauh dengan yang tadi. Hanya saja disini terjadi penambahan barang ya atau komponen teman-teman yaitu pasangan SDL ya. Jadi 2 SDL. Oke teman-teman sekarang kita tes juga ya sambungan selang dengan keran air ini dengan menggunakan host connector SDD ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman kebocoran terjadi di tengah sini ya karena tidak saya lem disini teman-teman dan sedangkan di host connectornya sendiri tidak terjadi kebocoran ya. Aman ya teman-teman. Oke teman-teman ini tadi bagaimana cara menyambung selang air dan keran dengan cepat dan anti bocor ya. Hanya dengan menggunakan host connector yang harganya kurang dari 10.000 rupiah teman-teman. Yang bisa kita andalkan ya teman-teman dibandingkan kita menyambungkan secara langsung yang rawan sekali bocor teman-teman ya. Oke teman-teman segitu dulu mungkin konten kita pada kesempatan kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ingin membeli host connector seperti ini. Link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini. Harap di klik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti lainnya. Nah akhir kata saya undur di wabillahi topik olidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.